Intro Yo, halo semuanya, balik lagi bareng gue, Nofal Shafli Gue Pradana, dan gue Ermil disini Kayaknya kita udah ngelakuin ini tadi Di Javu, di Javu, di Javu kayak pernah ngelakuin ini, tapi kapan gitu ya Jadi teman-teman, jadi kita mau, ini lagi, kita udah lama gak syuting bertiga ya Benar, benar banget Kita mau komparasi tipis-tipis lagi Kali ini kita komparasi tipis-tipis Mobil SUV termurah dari pabrikan Jepang, Korea, sama Cina Kalau dari pabrikan Jepang, SUV termurah itu saat ini ya, saat video ini disuting itu apa? Nissan Magnite Nissan Magnite Nah kalau dari pabrikan Korea, SUV termurah saat ini Ada Kia Sonet Ada Kia Sonet Dan untuk pabrikan Cina, SUV termurah saat ini ada DFSK Glory 560 Nah kita mau komparasi nih ketiganya nih teman-teman Kita mau bahas fitur, terus performa, konsumsi BBM, sama yang terbaru Ada Total Cost of Ownership Nah tapi kita ngebahasainya ini secara umum ya teman-teman Kalau kalian mau nonton videonya, video tes masing-masing mobil bisa kalian cek di channel GreatToto Di situ ada Mas Bowie dan Mas Aris yang udah pernah nge-review masing-masing mobil Oke Pak Pak, kita kan punya Oh segment yang baru tadi ya Bukan cek, namanya Parameter Parameter baru, Total Cost of Ownership Nah coba dah, dijelasin gak Pak? Nah, apa TCO ini atau Total Cost of Ownership Kalau misalkan di bahasa Indonesian, namanya itu biaya kepemilikan Nah, kalau misalkan dari GreatToto sendiri kita ngitung biaya kepemilikan itu Didasarin oleh penghitungan berdasarkan setahun Setahun atau setara 20 ribu Nah, karena pemakaian orang kan beda-beda Tapi ini kita samain rata jadi 20 ribu biar adil Nah, itu Makanya gak usah protes nanti kalau misalkan Ah, gue setahun cuma 5 ribu kilometer Ini kan kita udah kita bilangin ini Setahun atau setara 20 ribu kilometer Ah, gue 20 ribu kilometer cuma 2 bulan Modo amat Ya, pokoknya kita setahun sampai 20 ribu kilometer ya Mungkin ini kali ya, pokoknya tinggalnya di Jakarta kerjanya di Bandung Iya, bisa jadi Karena kan di teman pabriknya juga gitu kan Apa, itu ya, tahun itu 10 ribu kan 20 ribu, 20 ribu Eh, tahun 20 ribu kan nih Tahun 20 ribu Itu kan normal ya, gitu kan Itu yang di atas itu berlebihan Kalau di bawah itu, berarti makanya api Ya, pokoknya kita setahun atau 20 ribu lah Kalau mobil kalian lebih atau kurang ya, ya udahlah Nah, itu apa Di dalam penghitungan TCO sendiri ada 3 parameter utama Nah, yang pertama itu pajak tahunan Kedua itu biaya konsumsi BBM selama setahun Dan satu lagi biaya servis selama setahun Nah, itu aja sih Jadi kalau TCO itu berarti kan namanya juga Baik kepemilikan EBM Kita harus keluarkan jika kita memiliki 100 mobil itu Iya, betul Oke Asiknya juga ya kan ada 3 nih Tadi kan ada Apa, Nissan Magnite, Kia Sonet Sama DFSK Glory 560 Oke Kalau gitu, gimana kalau kita bahas tentang Performa dulu nih dari ketiga SUV terbaru yang ada di Indonesia nih ya Oke Kalau gitu dari yang paling mudah Coba, Nissan Magnite yang mana, Pra? Nissan Magnite Premium CVT Ini varian termahal dari Nissan Magnite yang dikeluarkan oleh PT Nissan Motor Distributor Indonesia Sekarang namanya NMDI Nah, Nissan Magnite itu tersedia dari harga Rp 208,8 juta sampai Rp 238,8 juta Nah, tapi varian apapun itu mesinnya sama Yaitu mesin 999 cc 3 silinder turbo Tenaga puncaknya 100 daya kuda pada 5000 RPM Dan torsi maksimalnya 152 Nm pada 2200 sampai 4400 RPM Jadi akselerasinya pasti mantep tuh Karena torsi maksimalnya udah dicapai di putaran bawah Makanya akselerasinya itu Dia dari 0 sampai 100 itu bisa 11,5 detik Dan dari 0 sampai 60 itu 4,9 detik Transmisinya ada manual, ada CVT Tapi karena kita pakai basisnya itu varian yang paling mahal Kita ngomongin ini data pakai transmisi CVT Nah, itu Nissan Magnite nih Yang kedua berarti Sonet ya Sonet gimana nih mesinnya nih? Aduh, itu 1000 cc turbo itu kecil banget Iya sih, bener Coba jelaskan dulu, jelaskan Baru kita komentar Oke, oke, kita bahas Tia Sonet ya Tia Sonet ini beda ya Karena kan dia diimpor di India tapi dia secara fesifikasi itu dia beda dengan yang di India Pertama, untuk mesinnya sendiri dia pakai 1497 cc itu Mesinnya namanya Smart Stream Itu dia Natural Explorated ya Berarti belum pakai turbo kayak magnet Cuman tenaganya lebih gede dong 1500 cc itu hitungannya ya Ya, 1500 cc berbanding 1000 cc Oke, tenaga yang maksimum yang dihasilkan nih Berdasarkan hasil pengurutan di great auto itu ada 115 dk di 6300 rpm dan 144 Nm di 4500 rpm Nah, ini dia sama kayak apa Magnite juga ya, dia pakai CVT buat transmisinya Sama, dia penggerak kolah depan nih, Pra Sama, sama dong berarti Sama CVT penggerak depan CVT penggerak depan Kayaknya mobil harga-harga segini semuanya masih penggerak depan ya Cuman enak ya Kalo Sonet nih buat yang CVT-nya banyak pilihannya Oh iya? Iya dong, karena nggak cuma yang paling atas doang kayak Sonet kan Jadi kan tengahnya juga ada pilihan CVT-nya Oh, oke Terus, oke, tadi kita udah nih Pilihan Sonet tuh, oke, saya 500 dong Dengan bodisi kurang dari 4 meter ya Hmm, mau Magnite, mau Sonet sama-sama kurang dari 4 meter ya Karena itu regulasi dari India Hmm Nah, impor dari India juga Iya, dari India juga Regulasi dia Karena di impor dari India Kalau regulasi di sana Mobil di 4 meter itu dapat keringanan pajak ya Hmm Nah, itu sih Oke, tadi kan kita udah nih Jepang udah, Korea udah Coba dari China gimana nih Kalo dari China nih Lu tadi ngomongin mesin Gua bisa sombong Karena mesin gua paling mantep nih Apa tuh? Kalo lu kan tadi 1000 cc turbo Lu 1500 gak turbo Nah, gua nih penggabungan dua-duanya nih Gua 1500 turbo Kalo gua Oke Udah paling ngantep gua kalo mesinnya Oke, oke Nah, mesinnya itu Kayak tadi gua bilang 1500 turbo Sebenernya dia ada yang 1,8 juga temen-temen Cuma kita bahas yang varian tertingginya Yang Glory 560 1.5 turbo Mesinnya 1500 cc turbo Tenaganya 150 dk pada 5600 RPM Torsinya 220 Nm Torsinya 220 Nm Pada 1.800 sampai 4.800 RPM Nah, dipadukannya Pake transmisi CVT juga Sama Tadi kan sempet ngomongin Bentar, bentar Bentar, bentar Jadi kan lu sombong nih ke kita nih Tadi Oke, Pra Jelas nih Tapi pake turbo Biar gua 1500 Nm lo pake turbo 1400 turbo Tapi gua pengen nanya nih Bisa nanjak gak? Bisa Gak Kalo 560 Bisa Kayaknya Yaudah sekarang Kita bahas apa Fitur kali ya Oke, tadi ga ada Udah spesifikasi mesin ya Kita ngomong Fitur, boleh deh Fitur Fitur kayak Dari awal lagi ya Datsun Cross Facelift Eh, sorry Sani Nisan Magnite Gimana gimana Nisan Magnite Ya, Nisan Magnite Oke, fitur unggulannya itu Pertama Pushed Udah pushed Dan keyless Terus ada Ini unik di Nisan Dan pada umumnya nih Ada Tire Pressure Monitor Gak ada lu pada Oh iya Gak ada lu pada nih Oke, kita sabar dulu Kita sabar dulu Hehehe Head unit touch screen 8 inci Udah ada Android Auto Dan Cable Card Play Ada Cruise Control nya juga Meskipun kayaknya sih Gak adaptif Tapi ada Ada Hill Start Assist juga Ada Speedometer udah full digital 7 inci TFT Display Dan kameranya Gak cuma belakang doang 360 Lu pada Masih di belakang doang kan Iya Nah Terus Ada Stability Contraction Kalau ya Standar lah Dan Dua Front Airbags Yang standar juga Cuman ya Itu tadi Fitur-fitur unggulannya Tire Pressure Monitor Digital Speedometer Dan Kamera 360 Oke Oke Sonet gimana Sonet? Aduh Ini Bahas fitur ya Ini gue agak bisa Ini nih Agak Ini gini Karena Sonet tuh Kalau bacain satu hari Ini kayaknya gak cukup Ini banyak banget Gak banget nih Tadi kan lo sama Iya Iya sih Waktu launchingnya kayak Fiturnya 2 lempar Banyak banget gila ini Ini Jumpah nih Case Sonet tuh fiturnya paling banyak Antara 3 ini Menurut gue ya Pertama Ventilated seat Ventilated seat Jadi Ventilated seat Coba Lu ngomong fiturnya gak gak bisa Makanya Tinggal baca doang dari Pemotong elah Iya Itu kan satu contoh Ventilated seat Iya Iya Jadi lo Jakarta panas bro Jakarta panas gitu kan Pas kita masuk ke Ke Sonet Ten duduk Eh Adem kan Jadi gak cuma dari asin Dari Sikisa asin dong Tapi dari Bangku juga Kita dapat ini Ada Ini juga buat mengatur ininya Jadi Lebih nyaman gitu kan Gampang keringetan lah Terus yang enaknya lagi nih Di kursinya Gak ada cek lakan Keringet ya Enggak Jelas Ada Kok ngantar mudanya Terus Gitu doang Pra Ada lagi nih Pra Apalagi nih Kan kita di luar nih Tadi kan dibantu sama Ventratisuit kan Nah kita biar kita Sebelum masuk ke mobil Kita kan pengen mobil tuh Pas dari ke dalam tuh Adem dan nikmat kan Ini gak punya pombol Di remote ya Masih nyala Nah itu kedua Tunggulannya kan Jadi bisa Berarti Berarti Kita gak perlu ada di dalam mobilnya Mungkin udah bisa Buang-buang Vincent sendiri Dari luar gak pencet Oke Terus ada lagi nih Pra Lu bayangin Pra Mobil harga 200 jutaan Zaman dulu Kita mau 200 jutaan Buat tempat audio premium tuh Usah banget Nah Iya Dengan berani yang ngasih Bose audio system Bose bro Bentar bentar Lu bilang 200 jutaan Ini 200 nya 200 berapa nih Oke Oke sih 200 up dikit 89 juta lah Koin mahal Itu yang premiarnya ya Udah yang pake bose Udah pake bose loh Nyaris 300 Hmm Eh Mau Eh Sesuai dengan harga Ini sesuai dengan harga Karena sekit banyak ya fiturnya Ada ya Oke Sisanya sih hampir-hampir mirip lah Fiturnya tadi disebutin Nama Pra Buat Nissan Magnet Oke Tapi ada lagi nih Pra Di Nissan Magnet Gak punya Sandroof Hmm Disini Moonroof Eh Sandroof Gede Hehehe Jadi kita bisa lihat pemandangan gitu kan Jadi kami ini kerasa lega gitu kan Di Jakarta mau liat apaan pake Sandroof Cuma ada gedung-gedung doang sama polusi Eh siapa tau kalo kita bawa jalan-jalan ke puncak gunung gitu kan Buat ke Taman Safari Buat ke Taman Safari Kasih makan jerapa Kasih makan jerapa Kasih makan jerapa Apa ibatnya Galaupun kecil bergaya orang kayu Hehehe Terus airbagnya nih Airbagnya ada 6 Kalo makannya Oh iya makannya baru 2 Cuma 2 doang di depan standar Sama Glory juga cuma 2 Jelas dong Lebih aman Hmm Terus Yang ini Ada lagi fitur yang Gue yakin ya Bikin lo pandang minder Sebagai pencetan gadget Apa nih Misalkan HP lo misalkan Oke HP lo iPhone iPhone 8 ke atas Tertenggal pake Samsung S Maksudnya sudah gak pake tolk-tolk lagi Enggak pake wireless Oh wireless Charging tadi ya Charging Pasang diri juga HP gue Asus 5 Asus 5 Asus 5 Jadi gak marah ke gue Iya sih Tapi disini ada Tiferous system juga loh Sama lah Oh ada Terus Nah Masih banyak sih Tadi fitur yang tersembang ya Kalo mau lebih jelasnya nih Tinggalk daftar ini ya Oh iya benar Coba Sekarang Yang paling tua nih Yang paling tua Dari dulu meluncur Yang paling uzur Dan dulu juga Gak uzur, uzur amat lah SUV SUV paling apa ya Paling comfortable lah Jaman pas dia keluar Coba Ya Coba Kalau fitur sebenernya ya Gak banyak-banyak sama sih Biasa aja Gak dikit kayak Datsun Cross Facelift Gak dikit juga Eh gak terlalu banyak kayak Kia Magnite Kia Soner Eh, Kia Soner Kok kia? Waduh 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 Dimarahin Pak Juliet Gue tidur Maaf temen-temen Oke kalo fitur Biasanya aja Lampu DRL LED Jokulit GPS Killess Killess Remote window Ini malah udah lebih canggih lagi Maka masin Iya Gue Iya udah Biasa aja sih kalo fitur kayak Fitur keselamatannya ada Electronic Brake Assist Ada Traction Control System Ada Electronic Stability Program Ada Hill Hold Control Ada Parking Sensor Ada Kamera Belakang Ada Airbag Dua Biasa aja Ada Shield Belt Reminder Ada Electric Parking Brake Ada Rem ABS Ada Rem EBD Jadi Kalau mungkin Kalau fiturnya sih Biasa aja Cuma Keselamatan nomor satu Temen-temen Fitur keselamatannya banyak banget Walaupun airbagnya Dikit banget Cuma dua Biasa aja sih Standar lah Standar lah Jadi Jadi Harganya disini temen-temen Sorry Untuk harga segitu Fiturnya banyak banget loh Fitur keselamatannya Kalau tadi kan Kia Sonet Harganya Harganya udah hampir 300 Jadi fiturnya banyak ya Wajar Wajar Apalagi nih Fitur banyak Tampang garam Lihat loh mukanya Udah kayak maung Kok maung sih Lo tau gak Sonet Tiger Lo tau gak Sonet Artinya apa Sonet Kalau di Sanskrit itu Gajah Tapi kok mukanya kayak Ini maung Tiger Tiger Ya itu mah emang ini anak kita Tiger Nose grill Bahasa desainnya ya Bahasa desainnya Garam gitu Garam Kalau Makanya apa di bahasa desain ini Apa Nissan lupa Lupa dikasih Gravy Motion Oke Ya tapi Ya pemain Meskipun Tampangnya masih mengingatkan kita Oleh Brand yang sudah meninggalkan kita Di Indonesia Tapi fiturnya Sebutin dong Kan tadi lu udah nyebut Apa tuh Datsun Datsun Jadi kalau Maknya itu sebenernya Tadinya tuh Dibikin R&D Datsun Buat produk Datsun yang paling mahalnya ya Iya Kalau gak salah sih gitu Ininya Cuman karena ada kebijakan Meskipun Akhirnya Datsun Dipensiunkan oleh Nissan Akhirnya Desain itu diambil sama si Nissan Iya Jadilah si Mark Knight Mark Knight Oke Tadi kita udah rasa apa Fitur Mesin Performa ya Performa Kurang udah Fitur udah Apa ya enaknya lagi ya Harga sih Kamu tadi Oh iya harga belum ya Harga Oke Tadi kan Gua dibilang gua paling mahal nih Betul Nah paling mahal bukan berarti Dia paling mahal loh Pra Karena Harganya sendiri Dengan Budget 153 juta Sampai 289 juta Kalian bisa Membeli sonet Jadi paling wanita ada 153 juta Tapi ya untuk fitur Ya jauh dong Sama yang paling mahal kan Pasti Tapi ya kalau untuk Perasaan kenyaman Standar Pasti Desediakan lah Ada harga segitu loh Pra Mark Knight itu Sebenernya paling murah juga Gak beda jauh-jauh banget sih Antara Mark Knight sama sonet Kalau Mark Knight itu Paling murahnya 208,8 Ya di atas harga psikologis 190 Tapi gak jauh-jauh juga Di atas Di tengahnya itu Ada varian Premium Harganya itu 226,3 juta Dan paling atas tadi Premium Turbo CVT Dia 238,8 juta Jadi Meskipun ada tiga Tapi ya udah bisa Inilah apa namanya Setiap orang yang mau Mark Knight Bisa punya Mark Knight Yang sesuai dengan budgetnya Gitu Jadi cover bagi Ini ya kolaman Harusnya ya Betul Kalau belum Kalau yang paling user nih Yang paling user nih Ya Membuat harga nih Harganya ada di sini Sampai saya masih lebih Yang paling baru TCO Oh iya TCO Oh iya paling baru ya belum ya TCO ya Itu Belum Oke Fitur lo bagus Mesin paling bertenaga Cuman Kalau biaya Misalnya kita punya kemobil Pemilikannya Tinggi juga kan Membuat kita ini juga Pusingnya kewalahan dengan Buat membayar ya Nah makanya kita coba Di sahapan yang paling Apa ya Paling efisien lah Di antara TG ini Coba Dari yang paling muda Nah buat misalnya Mark Knight sendiri TCO setahun itu Kira-kira Ada di kisaran 15-16 juta Itu udah termasuk pajak Konsumsi BBM setahun Sama BIA Service Nah kalau misalkan Sonet Perkiraan ya Perkiraan Nanti apa Kalau misalkan Kita nih pasti Konfirmasi lagi ya Pastinya apa Biar dapat data yang lebih up to date Jadi kalau misalkan nanti Ada salah-salah ada apa Langsung ada di Bar di bawah ini Iya Kalau misalkan Udah ada bar di bawah ini Berarti itu yang benar Pasti tenang aja Pasti bakal gue konfirmasi lagi Biar Pemirsa di TOT News Semua dapat data yang benar Sip Nah sekarang kita pindah ke Sonet Oke Sonet Sudah ada datanya Sudah ada Dari pajak segala macam ya Kalau kita Kalau dihitung nih Secara total Itu Pemilikannya Atau Kepemilikannya itu Di angka 14 jutaan nih Oh 14 Jelas Mengingat kan BBM juga irit kan ya Dia per liternya itu 14,9 km per liter Itu dalam tuh Dan kan untuk Rute jalan tolnya nih Atau rute Panjang dengan Ini apa Baraksana harus panjang gitu Yang gak ada hambatan itu Itu bisa 20,4 km per liter Nah kalau luar tolnya Iya deh lebih ini Tapi dalam kotanya masih Bagusin gue dong Kan gue 15,6 km per liter dalam kotanya Ya wajar Mesinnya kecil Hehehehe Ya mbak DFSK Gimana Dengan mesin terbaik Dengan mesin paling gede Kaget gue Gimana 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 Kalau misalkan DFSK Gori 560 TCO nya itu Selama 1 tahun Atau 20,000 km Sekitar 23,450,000 Paling mahal emang Karena Ya mesinnya paling gede Ya makanya mesinnya emang paling gede teman-teman Jadi konsumsi BBM nya juga Mungkin gak seirit Magnet atau sonet KIA KIA SONET KIA SONET Belepotan gue ngomong Oke Terus apa lagi Oke Tadi kita kesimpulannya 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 apa? Gak ada kesimpulan Kesimpulannya kalau Kalau kalian mau mesin yang Lebih gede Bertenaga Ya udah jelas pilih DFSK Glory 560 Karena mesinnya 1500 Turbo Oke Tadi secara Apa Spesifikasi teknis ya Hmm Kalau misak Kalau secara data Secara data tertulis Oke Bisa dibilang DFSK Glory 560 Hmm Unggul di mesin Unggul di mesin Sama akomodasi juga Karena dia kan Sekarang di mesin lebih panjang Iya Kecil Karena mungil kan Compact Iya DFSK Glory 4,5 meter kurang lebih Hmm Kurang lebih Oke Tapi untuk cara fitur Hmm Jelas dong Harga Harga Gak 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 Membohongin fitur Harga Membohongin fitur Karena Oke Soalnya Di Bandrol Paling mahal Paling mahal Di Bandrol Di Bandrol Cuman Dengan harga segitu Lo bisa mendapatkan Apa yang biasanya lo dapatkan Di mobil Di harga Kisaran 400 jutaan Benar Gak ratus sampai 400 jutaan Berarti Value for money banget lah Menurut gue Dengan tampang yang Apa Dengan tampang yang Garang gitu kan Sesuai dengan karakter review Dengan fiturnya Fiturnya juga mumpuni Ya Ini menurut gue CSOnet ini Value for money terbaik Bahwa itu ini Belum lagi Garansinya 7 tahun Ya Berani Dengan PD nya Gak cuman DFS kadang Misalnya 7 tahun Iya juga bisa Hehehe Nah Meskipun apa Makanya Garasinya standard-standard aja Tapi kalo misalkan Menurut gue nih Kalo misalkan Apa makanya Sobat Gita Tenius Mau nyari SUV yang Apa ya Sweet spot lah Istilahnya Buat gue tuh Gue masih megang magnet Soalnya Dengan harga Varya termahala yang Gak nyampe 240 juta Fitur-fiturnya juga gak Meskipun gak Sebanyak Sonet ya Itu maklum Fiturnya juga gak Kalah-kalah banget sih Ya kan Kayak Ini tadi Kameranya udah 360 Ada detail speedometer Caskin, tire pressure, segala macem Itu Kalo misalkan buat Nyari sweet spot Small SUV Mak naik Dan Merknya juga udah Merknya juga udah Terkenal Udah terkenal Udah Jepang Udah Melam dari Indonesia Sedangkan Kia Tapi jangan salah Kia ini Gue salut loh Sejak Kia ini Alih diambil Ada Indomobil Ini Tadinya gue agak Pesimis nih Ngeliat Kia Agak skeptis ya dulu ya Oh iya Gue yakin Indomobil berani banget Itu ngambil Kia Brand Korea gitu Yang dulu punya dapat ujian Yang paling baik lah Karena paling bagus lah Dibanding dengan brand Jepang Tapi Setelah Launching project pertama Yang kedua Yang setiganya Yang apa Si Kia Solid Oke Kia oke Kia gue kill Gue yakin Wah ini bisa jadi Apa ya Senjata baru Korea Selatan nih Buat Menghantar Menembus pasal Nah Tapi ngomong soal Manajemen baru Nissan juga Kan sekarang di bawah Manajemen baru ya Bukan apa yang megang tuh Bukan NME lagi Tapi NMDI Nah kita lihat Ini kan Istilahnya bisa dibilang ini Produk Pertama yang pure NMDI ya Kita lihat nanti Kiprah Nissan di bawah NMDI itu Kayak gimana Nah kalau DSK gimana Mbak Ya bisa aja gak sih DFSK Manajemennya masih yang lama Temen-temen masih Apa namanya DFSK Indonesia Tapi gue salut lah Mau DFSK Kalau gak ada DFSK Mungkin ya Atau gak Dengan hadir di DFSK Bruna Baru Ke DFSK Bullying Itu kayak Mengubah fakta Persaingan di otomotif loh Dan itu juga Persaingan jadi makin oke ya Dan kalau Kalau kita punya Lebih banyak pilihan Dan persaingannya Lebih set Lebih oke Kita juga yang menang Iya gak sih Iya sih Karena masyarakat itu yang untung ya Bener Karena Banyaknya pilihan Dan Pilihan itu gak Gak cuman yang Standar Tapi lu dapat Naik kelas lagi Naik kelas lagi Akhirnya Salah sesuatu yang Lebih baik lah Sebelumnya Nah Udah Oke Jadi itu aja Dari kami aja Pesan dari gue sih Jangan lupa Jaga kesehatan Menjaga jarak Teri M9 Diterapkan Supaya pandemi COVID-19 ini Bisa segera berakhir di Indonesia Ya Oh iya teman-teman Jangan lupa juga Like Subscribe Dan Comment channel GDT News Agar kami terus berkembang Bener Teman-teman Gak berlangga lonceng Oh iya Jangan lupa subscribe dan Tekan tombol lonceng di sebelahnya Yang terbaik Nah Karena kalo misalkan apa Sobat mencet tombol lonceng itu Sobat gak bakal ketinggalan Video-video terbaru dari GDT News Bener Yaudah teman-teman Terima kasih banyak udah nonton video ini Kita pamit undur Paman undur dan See you Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax